Intro Laga Persija vs Arema kemarin menjadi hari yang berkesan bagi gelandang Persija, Syahrian Abimanyu. Sebab pertandingan tersebut adalah momen di mana Abi melakoni laga debutnya bersama Persija Jakarta. Gelandang kelahiran Banjarnegara itu turun sebagai starter alias bermain sejak menit awal. Bermain di lini tengah bersama Tony Sucipto dan Braif Fatari, Abi mampu menjaga tempo permainan Persija. Namun Abi tak bisa bermain sampai laga berakhir karena harus ditarik keluar pada menit ke-54 akibat keram yang ia alami. Meski belum bisa membawa Persija menang di laga debutnya, dirinya tetap bersyukur atas satu poin yang didapat. Alhamdulillah bersyukur debut Abi di pertandingan vs Arema bisa dapat satu poin, raihan itu didapat berkat kerja keras semua pemain katanya. Abi pun sadar masih banyak hal yang harus terus dikembangkan agar bisa berkontribusi maksimal untuk tim. Ia bertekad bakal tampil lebih baik lagi jika kembali mendapatkan kesempatan tampil. Tentunya masih banyak yang harus ditingkatkan dari diri pribadi. Terutama aspek fisik karena Abi dalam satu tahun terakhir masih minim menit bermain, tutur Abi. Namun kini Abi bersama Taufik Hidayat sudah kembali ke pemusatan latihan timnas U23. Persiapan untuk piala AFF U23 mendatang. Persija Jakarta harus kembali kehilangan Abi Manu saat menghadapi Madura United, bahkan kemungkinan besar sampai akhir musim ini. Terima kasih telah menonton!